pengeluaran kasino lumayan nih sepertinya nih ada untung ada ruginya nih tapi masih banyak untungnya sih lumayan sih bisa lah bisa ini untungnya masih oke Btw tadi handphone aku geter-geter ya kayak ada yang telepon kayaknya ya Oh iya nih ada yang telepon Halo Pak Halo apa ini dengan Bapak Jarwo Oh iya benar-benar sekali ini dengan Pak siapa ini saya dari kepolisian Pak saya Pak Gaffin apa Pak Gaffin ada apa-apa ada masalah apa lagi Pak perasaan saya udah nggak ada ada masalah apa-apa sama polisi jadi gini Pak bukan permasalahan bukan di Bapak nih terus jadi tadi saya dapat laporan dari laporan warga di SMS polisian ada orang mencurigakan mencurigakan gimana maksudnya di sekitar rumah Bapak saya kurang tahu gimana saya sampai di tape tiba-tiba ada ada ini nih ada satu tersangka nih sama didang kopling tergeletak berlumunan terus tapi posisi rumah Bapak itu ada bekas pakanan dan setelah saya cari tahu nih kita sebab ada dan kopling ini ada molotov sama ada bensin Pak bentar-bentar sekarang posisinya dimana Pak Bapak ini Bapak langsung aja Pak Bapak terus bapak-bapak diminta tuh di holding setelnya Oke Pak Oke Pak Oke Pak Pak siap saya kesana Pak dadang kopling sama saya nih Pak Oke Pak saya kesana Pak Makasih infonya Pak saya langsung meluncur nih Pak ceri kasino sebentar ya otw nih saya nih tubuh Pak Oke Oke Mari Pak what the fuck dadang kopling tuh dakop anjir ngapain si dakop ini cok berlumuran darah cok gila ya berlumuran darah bawa molotov bekas kebakaran aneh banget ngapain dia cok ngapain coba si dakop bisa-bisanya gitu loh mencurigakan banget sih sumpah sih ini sih aneh ya apa jangan-jangan si dakop ada eh kasus rumah ini terbakar ya mana gua udah salahin morgan anjir nggak bisa sih kalau begini sih aduh kok jadi nggak enak juga nanti ke morgan anjir gimana ya coba-coba aduh aku sekalian telepon morgan juga kali ya buat mastiin juga kali ya biar ntar kalau disana biar morgan ditanya-tanya juga sekalian mungkin ya coba aku coba telepon morgan ini gue sekalian ke mapolda nih mana nih orang nih nggak diangkat nih sejak gue pengen minta penjelasan juga nih ini soalnya morgan juga mencurigakan nih orangnya nih eh pas banget lo ngangkat eh oh lo lo bisa ke kantor polisi bentar nggak eh kenapa ini masalah rumah kebakar kemarin nih tiba-tiba si dakop bawa Molotov atau barang-barang lainnya nih yang mencurigakan nih nah gue tuh masih ngira masih ada sangkut pautnya sama kebakaran kemarin lalu kan gue kemarin tuh 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 coba lu ke kantor polisi dulu dah ah 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 dan aduh hek teman ya gue bawa morgan juga sekalian daya biar sekalian mungkin diintrogasi juga nih sama polisi nih soalnya gue juga masih agak nggak nggak percaya masih morgan nih karena kan ya kita musuh nama morgan nih keluarga kami lagi musuh nama morgan nah kenapa jadi si dakop yang tiba-tiba bawa-bawa kayak apa ya tadi polisi bilang kayak molotov-molotov gini apa hubungannya gitu loh sangkut potnya apa gitu loh masa iya si dakop sih anjir Wah kalau ya gue nggak terima sih kalau sampai beneran dakop nih pelakunya ya gila sih sumpah sih gue nggak terima sih kalau begitu sih ah sini Pak ini Bapak yang ngubungi saya nih Pak BM nih tuh Pak ikut saya Pak gimana Pak kejadiannya gimana nih posisi tadi saya kan lagi di Magwolda saya ngobrol aja Pak lagi berbicara terus gue saya dapet laporan dari kepolisian bilang busakan ada warga yang laporin bahwasannya ada orang mencurigakan di sekitaran rumah bapak ntar mencurigakan sesampai di sana orang laporin itu udah terkapar nih tembaknya ada bekas darah juga di sana tapi posisinya bapak tuh ada iya Allah berarti bapak nemuin ada dakop di sana tadi nih Iya iya dakop di sana Pak bener-bener tergeletak gitu aja nah untuk barang bukti nih saya mau saya kasih ke Bapak atau saya gimana nih coba taruh di bawah saya lihat aja Pak taruh bawa aja ntar Bapak biar ambil lagi aja tuh taruh dibawa tuh Bapak dulu tuh sebentar Pani saya amin saya ini anggir nyakut juga saya jincak ya Pak ya what Wah Pak ini kan barang-barang udah pasti dipakai iya Pak ini wah Molotov lu dapet dari mana lu kop eh ah apa lu bilang apa di fitnah iya omnya kopi fitnah ah gue nggak percaya kopi barang bukti udah ada di kepolisian lu bawa Molotov sama barang-barang buat bakar lu jadi selama ini dalang ah dalang yang bakar rumah kamek ah lu selama ini kopi ngomong-ngomong nggak nyangka sih lu dalang semua ini sih om nggak nyangka sih ah nggak percaya om orang barang-barang ada di lu wah lu nggak suka atau gimana mah om kopi ngomong-ngomong lu maksud lu apaan kop gitu ke om kopi lu nggak nangis gitulah muka lu udah jelek nangis pula lihat lu nggak usah peluk-peluk gue bukan-bukan lu pelakunya dasar lu tai lu ya kadal buncit kecoa ngepet babi ngepet tukang ngocok lu dasar lu ya kalau bukan lu siapa lagi itu barang bukti udah ada noh BBM nggak usah meluk-meluk bau tai lu Hai Pak misalnya enggak terima sih Pak nih bikin ini kira-kira nih kalau begini kena pasal apa Pak kasih pasal yang berat ya Pak saya enggak terima soalnya Pak ini masalah pengancamannya wajibat yang pertama ada pengancamannya ah sudah penggangguan apa investoran kibadanya di masing-masing objek si Pak ya Pak gitu ya temen-temannya si Jarwo dia bilang eh suruh dia kesini enggak usah nangis lu ah dasar lu tengeng lu ya lo tinggal sini dulu kop om om panggil om Morgan juga menurut Om ada indifikasi juga nih jangan-jangan kalian berdua bersongkongkol ya ya kalian ya Oh bener-bener kok di video alah-alah nipat-penpat aja lu nih kenapa telepon lu mana sih lama banget dari tadi ke telepon nggak ngakaknya lu takut ya mohon pun eh lu lu jangan-jangan sekongkol ya amam amada kopi agan ya jangan-jangan ya atau enggak eh gini nih coba pabem jelasin dapat jelasin ini Pak kau dia nih Pak sepatu ada edifikasi nih si morganya nih Pak jadi tadi saya lintu pas pabriknya satu ini terus kita coba dari tablet kita masing-masing itu notifikasi bahwasannya ada pesan dari warga itu ngepapurin ada orang yang mencurigakan di sekitar area 204 nah saya langsung menuju ke TKP dan di sana posisinya pada pada kopi ini itu udah terletak di di dekat tembok rumahnya dengan posisi kaki berharap entar rumahnya apa Pak nah itu di dikasih rumah itu itu nah pas di sana posisinya pada peta kaper nah di bagian temboknya itu ada bekas-bekas karan gitu Pak jadi udah ada gosong gitu lho Pak terus pada kopi yang telah bisa lho Pak tapi tadi kan bahwa langsung kita tanpa pikir kentang saya sama Pak memang disini kami bawa pendaraan program jadi kita bawa rumah sakit ya pas kita bawa rumah sakit sampai rumah sakit saya bantu perempuan dan juga olesin buatnya paling lupa-lupanya kita bawa sini dibawa di informasi nah sesuai soal pikir pesan yang ada ya kami juga kan Pak yang juga sama Pak ini betulan tadi kami nemu tadi saya yang menggunakan ini nemuin adanya kotos sama jirigen nah terus berlain persepsi dari blok menurut saya tuh lapang dari warga yang tadi masuk ke tablet saya tuh itu tuh dicegah sama warganya jadi pada kop ini sepertinya tuh penuh angin jirigennya udah sempurna pekar bagian temboknya kan pas dia mau ngelemparin kotos yang kedua dia gagal karena ditempak sama warga itu wah gila kok apa maksudnya top no top apa maksud lu gue jadi salahin morgan kemarin kop darah-darah lu kop abarakat gua gua dipitnah anjing polo jumbo lu anjel lu lu bilang gua anjing tolol anjing tolol lu yang tolol eh kok lu tahu nggak gua dalam kondisi sakit ya masuk ke sel masuk 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 siapa yang lu keluar eh 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 asal lu sakit gua di tandang dari kursi roda kalau lu tahu anjing kira gua nggak gara-gara lu gua jadi marah-marah memorgan lagi nambah masalah lagi kita udah banyak masalah nambah masalah lagi ternyata lu dalangnya lu emang nggak suka emang ha lu nggak suka lu nggak punya gitu ngomong jangan diam aja apa sih apa sekitar lu tak lupa lu berak aja di cebok sama dia nggak oh enggak 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 itu sekarang dari mana lu dapat nih nah iya kok dipindah nggak nggak mungkin bukti udah jelas di kepolisian tuh umpur kau dong dong si dikjari juga tuh itu dikatakan si kok tadi dia sebelum itu dia diculik dulu situ kata si dakop Hai dia di slipin pasti turunin tembak ya kaki dan ditinggalin di akal-akal-akal-akal dia ini pak akal-akal-akal ini ya bener nih masalahnya kalau memang dia alibi ya kalau memang dia berhasil nggak mungkin yang ngakun alibi kayak gitu masalahnya ini nggak berhasil nggak tumpah om tumpah dikareksi gitu ya semua di lukok ya bisa dipaksui bisa aja nggak mungkin udah jelas ini dakop di pelakunya dah dakop Pak ah nggak bisa sih Pak nggak bisa saya Pak Coba Pak Coba coba cek juga si Morgan dapat takutnya dia mencurigakan juga Pak walaupun kemarin saya nul-nul tuh saya masih agak sedikit curiga Pak Coba Pak Bapak Coba cek juga Pak coba dah lu coba awasin pur takutnya dia main-main pur om tolong cabut tuntutannya om lu bilang cabut tuntutannya bukan takut om om kecewa bata malu om kecewa bata malu om kecewa bata malu gua harus pergi gua tusuk dakop gua harus kabur gua harus pergi gua harus pergi what the fuck aduh mobilku kena asuransi tai anjir mobilku kena asuransi anjir maksud lu apaan maksud lu apaan udah lu diamak ah berisik lu ya tai lu ya gua harus pergi lu berhenti loh kok diam lu ya lu nggak tau apa-apa ya lu nggak tau apa-apa soalnya lu diamak lu diamak lu nggak tau apa-apa lu nggak tau apa-apa lu nggak tau apa-apa lu nggak tau permasalahnya gua nggak terima rumah keluarga gua dibakar ya bodoh amat terserah gue lu nggak akan bisa bunuh gue ah dasar lu ya mendi bapak menyingkir dah mendi bapak menyingkir dah mendi bapak menyingkir dah mendi bapak menyingkir dah ayo kejar aku kalau kamu berani pak ah pikir apaan lu gue nggak akan berhenti gue nggak terima soalnya nggak akan berhenti gue gue nggak terima dibegituin ga mengiktuin ga udah udah mendi kalian menyikir dah mendiArn pergi dah menjauh dah ha yang gitu dong pak gimana krimi apa lalu ah gue enggak terima ya rumah gue dibakar ya gue enggak terima ya soalnya digituin ya gue enggak terima ya diam lu ya maksud lu apaan gue enggak akan berhenti gue enggak suka digini-ginin bodo amat sejarah kalau berani sini loh dasar lu ya bisa apaan gue serba bisa selalu tahu ya gue enggak akan turun gue enggak akan turun anti turun klub gue diam lu diam lu semua lu enggak akan bisa lari dari gue lu enggak akan bisa lari dari gue eh papa papa bantu gua bayar 500.000 Pak cepet Pak gue bayar 500.000 Pak ayo Pak ayo Pak ayo Pak pergi Pak pergi Pak bagus iya Pak iya gue bayar gue bayar udah udah cepet ayo ayo lurus lurus pergi dulu pergi dulu kita Pak pergi dulu Pak udah menjauh dulu Pak 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 terus kabur Pak boleh kejar-kejar polisi gak jelas Pak oke 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 Terima kasih.